Enggak Pak, tiap aku bangun tidur itu Pak, bedanya sakit semua Pak, punggungnya sakit Pak, bangun lurus pelan-pelan, kalau gak pelan-pelan gak bisa bangun-bangun. Rekaman voice note antara Dr. Aulia Risma Lestari calon dokter spesialis anestesi undip Semarang dan ayahnya Muhammad Fahruri beredar di media sosial. Dalam rekaman suara itu tersirat korban mengalami dugaan eksploitasi dan perundungan. Polisi ketika dikonfirmasi terhadap rekaman suara Aulia tersebut enggan berkomentar banyak. Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharmasena menyebut, soal rekaman itu tidak ingin berkomentar. Pihaknya meminta menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan tim penyidik. Rekaman suara dijadikan bukti baru, nanti tunggu, keterangan. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, satu pintu semua ini, katanya saat dihubungi. Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Sementara, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ketika dikonfirmasi belum merespon. Mantan kuasa hukum keluarga Almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, Susianto mengatakan, statusnya sebagai kuasa hukum korban dicabut secara sepihak oleh pihak keluarga pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Intinya ada yang tidak suka dengan saya yang ingin mengawal kasus ini sampai selesai. Padahal, kasus ini masih setengah jalan, katanya kepada wartawan. Kendati demikian, ia membenarkan rekaman voice note yang beredar di media Jakarta adalah suara otentik Almarhumah. Bahkan, rekaman suara itu telah disodorkannya ke tim pencari fakta baik dari Kementerian Kesehatan dan Polrestabes Semarang. Benar itu suara asli, Aulia, lewat chatting WhatsApp antara korban dengan ayahnya, terangnya. Ia juga membenarkan bahwa korban Aulia dekat sekali dengan Almarhum ayahnya. Makanya ayahnya langsung sakit sampai ikut meninggal dunia, terangnya sembari menegaskan statementnya tak lagi mewakili keluarga korban. Sebelumnya, polisi telah membentuk tim untuk mengusut dugaan bullying atau perundungan penyebab kematian Aulia Risma Lestari mahasiswi calon dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aulia merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis, PPDS, Anestesi Universitas Diponegoro, Undip, yang sedang praktik di RSUP Karyadi, Semarang. Dia diduga tewas akibat bunuh diri lantaran tak kuat menahan perundungan atau bullying dan jam kerja yang overtime. Untuk menyimpulkan motif kematian korban, polisi menyelaraskan dari rangkaian keterangan saksi dan mendalami sejumlah bukti di antaranya buku diari, obat-obatan, dan rekaman CCTV. Terima kasih. Aku akhirnya minta tolong, minta tolong CS, aku kasih uang Rp50.000, aku minta nitip, minta nitip minum, buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali tuh. Pak... 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 Pak terlalu berderimah di sini tuh. Programnya Pak Cangkrol, Pak. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ Ke 24 jam Aku gak tau apa bisa Enggak Jangan lal tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya